hai oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan logistik ID yaitu channel yang selalu membahas permasalahan laptop dan komputer tentunya ya Bagaimana kabar sobat semuanya baik-baik saja ya kali ini saya akan sering-sering lagi lah teman-teman tentang kebiasaan saya ya sebagai teknisi ini di laptop baru baru beli atau misalkan laptop baru di install baru di reset gitu ada yang orang nanya Mas itu suka ngapain katanya kalau misalkan ngatasi laptop baru ya yang pertama ya paling kita setting-setting dulu lah ya agar laptopnya enggak berat agar laptopnya lancar itu pertama Klik Kanan pilih personalis ya ini kebiasaan seperti ini kebiasaan saya ya pil ya atur dululah tampilannya ya agar agar lebih menarik nah di tema ini kita akan coba menampilkan itu icon disk PC dan kontrol panel ya biasanya saya seperti ini ya agar tampil di desktop nah seperti ini anaknya akan tampil seperti ini disk PC dan kontrol panel ya selanjutnya biasanya saya mengatur atau menonaktifkan fitur transparan efek agar penggunaan RAM tidak terlalu tinggi saya matikan nah kebiasaan saya seperti ini teman-teman lalu teman-teman klik home ya di sini teman-teman pilih atau buka privasi ya lalu saya biasa menonaktifkan aplikasi yang berjalan di latar belakang background apps ya di sini teman-teman boleh disamain dengan saya saya menonaktifkan cortana pin backup ya dan github lalu Microsoft ya OneNote people nah ini biar tidak berjalan di latar belakang ya bikin RAM penuh ini tuh enggak mati cuma sementara saja ya untuk teman-teman bebas mau yang mana ya yang jarang dipakai Oke selanjutnya biasanya saya mengatur eh jam dulu eh jam usahakan ini pilih kategori ya saya mengatur jam waktu dulu dan tanggal ya harus sesuai ini nah ini masih Kanada kita ganti ke Jakarta atau teman-teman dimana gitu sesuai ini ya sesuai wilayah teman-teman dimana untuk jamnya juga diatur ya seperti itu nah inilah kebiasaan saya kalau megang laptop baru ya ada yang beli laptop baru gitu di toko ini saya setting seperti ini atau laptop baru di install ya saya setting seperti ini nah ketika sudah setting waktu selanjutnya selanjutnya teman-teman buka file explorer nah biasanya saya menghilangkan jejak-jejak bekas kita buka apa caranya di sini ya buka ceng folder lalu hilangkan checklist di sini ya itu kalau enggak dihilangkan jejak-jejak muncul ya di situ jadi berantakan kali explorernya dan selanjutnya kebiasaan kebiasaan saya kebiasaan kebiasaan terus ya iya bu selanjutnya eh apalagi ya nah klik kanan di diskisi biasanya saya mengatur kecepatan klik kanan di diskisi lalu pilih properties dan cara saya mengatur kecepatan yaitu teman-teman buka adspan system setting ya agar laptopnya cepet saya Hai atur menjadi best performance ya silahkan atur menjadi best performance dan jangan lupa untuk menceklis semut ya eh iya smooth phone ya lalu oke dan yang jangan sampai lupa teman-teman atur yaitu sistem protection ya itu jangan sampai lupa nah disini silahkan teman-teman pilih adspan ya Nah disini teman-teman atur viram otomatisnya hilangkan dan teman-teman pilih custom size disini berhubung bawaannya 4GB ya teman-teman silahkan disini isikan 4000 ya dan maksimumnya 8000 kelipatannya kalau bawaannya 2GB ya disininya 2000 maksimumnya 4000 seperti itu ya disesuaikan dengan RAM masing-masing kalau udah di set lalu klik oke pilih oke ya dan selanjutnya teman-teman jangan lupa untuk mengaktifkan sistem restore ya sayang banget kalau nggak teraktifkan ini kan kalau misalkan posisi off ya ya posisi kayak gini posisi off ini kalau misalkan enggak kita aktifkan ketika laptop error kita nggak bisa memperbaikinya atau mengembalikan ke tanggal sebelum error jadi ini penting banget harus kita aktifkan ya caranya silahkan pilih konfigur lalu turn on untuk mengaktifkannya dan disini silahkan atur bebas ya berapa giga ruang untuk menyimpan sistem backup man Hai tekapan laptopnya ya agar ketika error bisa di restore ke tanggal sebelum error seperti itu dan untuk cara membuat restore nya teman-teman pilih create ya atau bisa langsung oke juga nggak apa-apa nanti juga dia kalau misalkan posisi on dia bikin sendiri otomatis ya di sini bebas namanya apa ajalah atau tanggal boleh cara membuat sistem restore nanti ini ketika laptop nanti kapan-kapan gitu error atau karena virus ya bisa pakai sistem restore ini ini fungsinya sistem restore penting banget ya selanjutnya ini di jangan duduk restar selanjutnya saya biasa mengatur buka file explorer lagi temen-temen eh biasanya saya install aplikasi ya di laptop baru beli atau setelah di riset atau setelah install ulang saya install aplikasi ini Google Chrome eh Adobe Reader ya Adobe Reader ini adalah aplikasi untuk membaca file PDF seperti itu teman-teman nah ini Google Chrome saya install lalu itu biasanya saya nah ini ya sudah muncul selanjutnya saya install Adobe Reader aplikasi untuk membaca file PDF ya membuat file PDF Nah untuk teman-teman nih yang bingung atau setelah diinstal harus install aplikasi apa aja ya ini ini aplikasi yang biasa saya install untuk penggunaan standar kerja sekolah ataupun kuliah ya seperti ini aja jadi untuk install Adobe Reader seperti ini aja tinggal di next next ya next next tinggal nunggu beres seperti itu jadi teman-teman jangan bingung lagi kalau misalkan mau install aplikasi ya Nah ini sudah ada Adobe Reader selanjutnya kita biasanya saya install eh aplikasi VLC ya aplikasi pemutar video aplikasi yang sering saya install itu VLC karena kalau misalkan kita nonton film yang belum ada subtitlenya ya di VLC itu bisa langsung download langsung download subtitle seperti itu nah ini ini sih bebas teman-teman mau install atau enggak ya atau dipercepat juga videonya nggak apa-apa nah ketika sudah install aplikasi pemutar video ya VLC selanjutnya biasanya saya menginstal aplikasi webcam companion 3 yaitu ini aplikasi kamera Hai aplikasi kamera nah aplikasi ini gratis dan tidak memakai serial number apapun ya dan aplikasi ini bisa digunakan di Windows 7-8 ataupun Windows 10 seperti itu Hai tinggal misalkan Zoom atau Google Meet ini otomatis ya tersinkron si webcam companion ini nah inilah kebiasaan saya teman-teman install aplikasi apa standar ini aplikasi standar kalau misalkan penggunaan standar ya aplikasi companion selanjutnya biasanya saya install winrar versi 521 ya ini sangat penting banget untuk membuka file downloader yang ekstensinya rar tanpa aplikasi winrar teman-teman teman-teman itu enggak bisa membuka file rar ya biasanya teman-teman download software itu file error jadi teman-teman membutuhkan winrar dan biasanya saya menginstal aplikasi Zoom ini aplikasi untuk belajar ya biasanya untuk belajar online ya di masa-masa pandemi ini kebanyakan orang-orang memakai aplikasi Zoom ini untuk belajar Nah selanjutnya saya biasa install aplikasi flash player ya ini berfungsi untuk mengatasi masalah browser tidak bisa memutar video YouTube ya atau Mozilla gitu ya memutar video YouTube muter aja nggak bisa nggak bisa di play gitu ini fungsi ada flash player ya YouTube motor atau misalkan gambar YouTube hitam aja nggak ada gambarnya inilah software untuk mengatasinya dan selanjutnya biasanya saya install ada Photoshop ya atau Photoshop versi standar ini untuk edit gambar lah itu edit gambar edit video ya cara install seperti ini teman-teman ini Photoshop CS ya dan disini biasanya dia meminta sn atau nama ya ini disini masukin angka satu-satu aja semuanya nah kalau udah silahkan next ya Yes selalu penginselan akan berlangsung dan biasanya saya install Corel draw gitu atau illustrator ya Aduh Premiere nah itu mah di laptop-laptop yang ini apa speknya lumayan tinggi kalau ini kan emang laptopnya standar laptop baru ya laptop baru ya laptop orang ini baru beli harga 565 juta 600 dengan spesifikasi dualcore ssd-256 eh rap 43 ya Nah seperti itulah kebiasaan saya menginstall aplikasi apa aja sih gitu nah makasih saya upload aja ya kemarin ada yang nanya gitu aplikasi standar itu aplikasi apa aja nggak apa-apa ya saya upload aja dan selanjutnya saya biasa memunculkan icon aplikasi yang tadi diinstal contoh Photoshop ya belum muncul di desktop tuh belum ada jadi kita munculkan ya caranya ya tinggal diklik kanan klik kanan aplikasinya more lalu pilih open file lokasi tinggal diklik kanan send to desktop maka dia akan muncul di desktop ya Nah seperti ini atau aplikasi Zoom juga belum muncul nih silahkan diklik kanan file open file lokasi ya klik kanan lagi send to desktop nanti dia akan muncul di desktop seperti itu itu teman-teman dan selanjutnya saya biasa melakukan memperbagus kualitas microphone ya pilih sistem sound lalu teman-teman pilih record ya double-klik di sini di microphone pilih level silahkan dikeataskan nah itu agar kualitas microphone lebih jelas lebih keras ya seperti itu dan selanjutnya kebiasaan saya setting laptop setelah reset atau setelah install ulang atau laptop baru ya saya install Microsoft Office karena ini ya kebanyakan wajib biasanya karena laptop itu biasanya buat ketik pengolah kata pengolah data ya saya biasanya install Microsoft Office seperti itu Microsoft Office ya caranya seperti ini ini sekali install ms-office apa aja Mas ini semuanya jadi Microsoft Excel PowerPoint Word ya terus OneNote Outlook semuanya jadi udah bisa sepaket ya biasa saya install ini saya percepat videonya ya agar durasinya enggak terlalu panjang juga ya Nah saya percepat udah kita install ya tapi saya install dan kita akan menampilkan iconnya juga di desktop ya pilih nah seperti ini tekan CTRL lalu send to desktop agar muncul di desktop seperti ini nah seperti itu ya Hai nah selanjutnya apa selanjutnya saya biasa silakan klik kanannya di taskbar pilih taskmanager lalu saya biasa menonaktifkan program yang berjalan ketika laptop baru dihidupkan ya matikan klik kanan pilih disable disable artinya mematikannya mematikan aplikasi yang berjalan ketika laptop dihidupkan agar laptopnya bootingnya cepat seperti itu ya Oke teman-teman infonya cukup eh cukup infonya mungkin cukup sampai disini saja ya Terima kasih sudah hadir sudah menonton sudah menyimaknya untuk teman-teman yang sudah subscribe Terima kasih tanpa teman-teman ini enggak ada artinya enggak ada gunanya channelnya ya maka dari itu terima kasih untuk teman-teman yang belum subscribe subscribe dulu kalau misalkan semua juga enggak apa-apa oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.